Bujukan gambar lukisan jilid 35 tamat. Menjemput Pou Keng. Baru setelah itu, Gantok mengutarakan tipu dayanya, mendengar mana Pou Keng dan Pou Ling menjadi girang, sedang sengkiat, yang matanya bersinar, menunjuki jempolnya dan kata kagum. Gan Loosu, aku si seng tua kagum padamu sekarang juga aku keluar ia sudah memutar tubuh dan bertindak ketika mendadak ia merandak sambil memutar tubuh, ia menarik keluar dua bungkusan dari dalam sakunya, sembari tertawa ia kata. Isi bungkusan ini adalah daging ayam yang cukup untuk menahan lapar beberapa hari lamanya. Baru setelah itu ia bertindak keluar cepat. Seng Loosu, tunggu dulu memanggil Pou Keng tersenyum. Si mayaikatwi itu seratus tambalan heran, dia menoleh dengan melengak. Ada apa? Nona Pou dia tanya. Pou Keng mengasih keluar serupa barang. Inilah milik Loosu, aku harus mengembalikannya kata ia. Melihat barang itu si ketua pengemis heran itulah naga-nagaan dari Kemala Merah. Nona dari mana kau dapatkan ini dia tanya. Pou Keng menggeleng kepala. Bukannya Bu Ampue yang mendapatkan ini, sahutnya mukanya merah agaknya ia likat. Sebenarnya, melihat begitu Pou Lim mewakilkan kakaknya itu menjelaskan, Kemala ini didapatkan di Gunung Godiyesan oleh Li Tiong Hoa yang menjadi tunangan dari kakakku ini. Ketika Loosu Mpue berdua lagi berlatih tak disengaja Loosu Mpue membuatnya jatuh dan ketinggian di atas rumput. Sengkiat tertawa. Oh, jadinya dia itu katanya, ia sudah mengulurkan tangannya untuk menyambuti ketika mendadak ia menariknya pulang. Ia lantas kata, Kemaya ini mempunyai khasiat memunahkan beratus macam racun, maka itu Nona, kau simpanlah dahulu. Seumpama. Mereka menimpuk kamu dengan gergotok tanpa kailah ini untuk melawan racunnya peluru itu. Habis berkata, si pengemis memutar tubuh. Sekarang ia berjalan terus setelah orang pergi jauh, Hong Bunitalo menghiai nafas. Harap saja mereka itu percaya pengakuannya pengemis si seng itu, katanya, jikalau tidak kita mungkin bakal terbinasa di dalam gua ini, ia menghiai nafas pula. Lalu ia menambahkan, selama dikuyein siung, aku si orang tua pernah melihat li siauhia pemuda yang menggetarkan rimba persiayatan itu. Dia tampan dan ramah-tamah, pengetahuannya luas, bukan main kagumku terhadapnya. Harap saja dia mendapat kabar hal kita ini, supaya dia lantas datang menolongi. Biar bagaimana, manusia berusaha, Tian berkuasa, sekarang kita mengandal kepada kemurahan hati Tian saja. Poukeng terharu, hampir ia menangis titik jago dari Hong Bun itu mengingatkan ia kepada pemuda pujaannya. Bab 1. Mulut gua tertutup dengan kabut tipis. Di muka situ berbaris beliasan orang dengan pakaian singkat, lengkap dengan ayat senjatanya. Mereka lagi menjaga dengan tak menerbitkan suara apa-apa. Seorang muda berdiri hampir di mulut gua, dia berpakaian serba putih, romannya berduka. Beberapa kali dia menggosok-gosok kedua tangannya. Tak sabaran dia menantikan keluarnya sengkiat dan gantok, kedua kawannya itu. Akhir-akhirnya tokkiat uya itu sengkiat, ketua kongki pang, muncul dengan tindakan limbung pakaiannya robek darah berlepotan sampai di pahanya. Akhirnya, kelihatannya dia berduka dan bingung sekali. Si anak muda kaget. Seng loo ciampue dia berseru. Kau kenapakah mana gan loo ciampue? Sengkiat tertawa meringis. Kami lacur, katanya masgul dan malu. Ketika kami masuk ke dalam, kami disangka bermaksud buruk. Mendadak mereka menyerang kami. Gan loo su kena terbokong, dia ditotok jalan darahnya. Aku gusar, hendak aku menolongi dia. Bocah laki-laki itu gesit sekali, dia menyerang padaku dengan sengit sekali dia menang di atas angin, dia berhasil merobek bajuku dan melukai kulitku. Saking gusar, aku hajar padanya. Aku sudah menang dan hendak membinasakan dia, sayang gan loo su sudah terjatuh ke dalam tangan si bocah wanita. Dia mengancam dari memaksa aku, hingga aku tidak berani menyerang terlebih jauh. Kita lantas membuat pembicaraan aku telah kasih tahu dianya tentang hatimu, siau sancu. Dia nyatakan setuju, tetapi dia mengajukan sembilan syarat, kalau semua itu diterima, suka menikah dengan sancu. Si anak muda kelihatan ketarik hati. Apakah sembilan syaratnya itu dia tanya. Asal yang dapat diterima, jangan kata baru sembilan sembilan puluh juga akan aku mengawulkannya di dalam hatinya, sengkiat mengutuk, celaka anak yang telah gila paras elok ini. Ia lantas memberikan keterangannya. Kata ia, bocah sipo itu benar cantik luar biasa, kulitnya halus. Seumpama batu kemaya, jangan kata kasih yau sancu, sekalipun aku, aku tertarik hati sekali, sampai hatiku goncang. Cuma sembilan permintaannya itu semuanya sulit, sedang batas waktu yang diberikan buah jawabannya cuma tiga jam. Sekarang tak dapat kita teriambat lagi. Nanti aku pergi mengundang sancu. Sebenarnya apakah sembilan syarat itu tanya si anak muda. Dapatkah lo Ciam Puei beritahukan dulu padaku? Bukankah sama saja jikalau aku mengirim orang mengundang ayahku, tak usah lo Ciam Puei yang pergi sendiri? Sekarang itu ayah lagi kedatangan tetamu di pusat, jikalau tidak ia tentu saja sudah datang kemari. Aku si tua ketawi itu, memang tak selayaknya aku mencapekan diri, kata ia tetapi aku ingin sekali merecoki jodoh ini, jadi perlulah aku yang pergi sendiri, harus aku dapat membujuki ayahmu itu jikalau aku yang pergi sendiri dan bicara langsung. Sebagai orang yang menjaga keagungannya, pasti ayahmu tak dapat menolak jikalau aku tidak pergi sendiri dan urusan menjadi gagal, tak mau aku nanti dipersalahkan dan disesalkan. Pemuda itu tercengang. Sengkiat menggunai ketikanya, ia berkata pula, syarat pertama dari si nona yalah ayahmu mesti pergi sendiri ke Siaw Lim Sia di Gunung Siong San guna mengaturkan maaf. Katanya jodoh bukanlah urusan permainan anak kecil, tanpa persetujuan ayahnya, biarnya ia mati, tak mau ia menikah dengan Siaw Sanko. Lihat syarat pertama ini saja sudah sulit bukan main. Pemuda itu nampak berduka. Aku khawatir ayahku tak dapat menerima baik syarat itu, katanya. Ia lantas menyerahkan sehelai bendera kecil segitiga, bendera mana tersuiamkan kereputih, sambil menerangkan, dengan membawa bendera ini loociampoe dapat pergi kemana loociampoe suka tanpa rintangan maaf, aku tak dapat mengantarkan. Sengkiat tertawa riang. Jangan khawatir aku si tua mempunyai daya buat membuat ayahmu memberikan persetujuannya katanya. Sekarang tak dapat aku ayah layalan, atau urusan jodoh kau ini bisa gagal juga jiwa gan looci terancam di tangannya nona itu. Habis berkata, ia lantas berlalu dengan cepat. Melihat orang tua itu diberikan bendera, orang-orangnya si Siao San Cu tidak menghaiangi bahkan mereka lekas-lekas membuka jalan maka itu sengkiat dengan cepat dapat naik ke atas jurang untuk beriari-iari keras, hingga diain saat ia sudah sampai di dalam kota lusan di mana ia cari ketua cabang klongkipang di situ, untuk memberikan perintah rahasianya sambil ia memesan. Titah itu mesti dijalankan tanpa kegagayan setelah itu, dengan sama cepatnya ia-ia ribalik ke Hok Geo Usan di dalam kota Yan Hia, kota Raja, di waktu matahari turun, keadaan ramai sekali. Orang dan kereta mundar-mandir memenuhkan jalan umum. Orang pada pesiar di waktu malam. Justeru itu di luar gedungnya Liong Hoi Giyok Kepala Siewie terpisah kira sepanahan dari muka gedung, terlihat tiga orang pengemis tua dengan pakaiannya penuh tambalan, lagi duduk bersemedi. Kedua mati mereka dirapatkan, mulut mereka tertutup rapat. Tak lama dari itu, digeng terdengar tindakan kaki kuda yang nyaring lalu tertampak lima penunggang kuda lagi mendatangi, semua mengasih kudanya iari cepat. Melihat demikian ketiga pengemis itu membuka matanya, lantas mereka berlompat bangun, untuk iari memapaki. Semua penunggang kuda itu terperanjat, dengan lantas mereka menghentikan kuda mereka sambil mengawasi tajam. Pengemis yang tertua sudah lantas menanya, apakah Liong Tai Jin pulang dari kantor? Aku si pengemis tua hendak bertemu dengan Tai Jin buat urusan sangat penting. Orang itu memang Liong Hoi Giyok. Tapi segera ia mengenali ketiga pengemis itu ia lantas menyapa, bukankah ini Pok Tong Chue Jari Gesin Long dari Kiong Kipang? Nah silahkan datang ke gubuku untuk kita memasang ngomong. Habis berkata, kepala Hoku Ye ini serta empat kawannya lompat turun dari kuda mereka, untuk mengajak ketiga pengemis itu berjalan kaki memasuki gedungnya. Begitu tiba di dalam pengemis itu lalu menyampaikan berita pentingnya, ialah halnya dua saudara poh anak-anaknya poh loit terkurung musuh di dalam gua di gunung hok geousan. Setelah itu anggauta GW Asem Tong Kiong Kipang itu menambahkan, Heng Sukun sudah lama mengandung niat menjagoi rimba persiayatan di bawah perintahnya. Ia memiliki banyak jago jalan hitam, sedang orang-orangnya Bo Singan, semuanya sudah menghambat kepadanya. Pangcu kami memesan supaya Tai Jin Lekas berangkat memberikan pertolongan karena dikhawatir keburu kasib. Hui Giok kaget. Apakah Li Xiao Hiap ketahui kejadian itu? Huiap tanya. Warta sudah dikirimkan, mungkin tak lama lagi Li Xiao Hiap pun datang, sahut pengemis Shipok itu yang berkedudukan Sanko atau ketua GW Asem Tongg dari partai pengemis. Baik, kata Hui Giok cepat. Sekarang juga aku akan pergi kepada Pangeran Tokeh untuk memohon cuti, supaya aku bisa bawa sebagian dari orang-orangku berangkat ke gunung itu. Pengemis itu mengucap terima kasih, mereka terus memohon diri, lantas mereka berangkat pergi. Hui Giok mengawasi kepergian tetamu-tetamunya itu, setelah itu ia memandang empat orangnya, untuk memberikan perintahnya Lekas kamu mengumpulkan 63 anggauta dari pasukan Hui Eng Tuyei kita, kamu tunggu di sini, sekembalinya aku dari istana, kita lantas berangkat. Keempat bawahannya itu, semuanya anggauta dari Hui Eng Tuyei barisan Garuda terbang, menerima perintah dengan lantas mengundurkan diri, sedang Liong Hui Giok sendiri tak berayal buat lantas meninggalkan rumahnya. Tapi ia tidak pergi dengan menunggang kuda, hanya ia lompat naik ke atas genteng, hingga ia lenyap di dalam kegeiapan Sank Malam. Tak lama setelah si putri malam berada di tengah-tengah langit, di mana banyak bintang seperti menggantung merkeiaklik, di atas jembatan Low Kow 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 tampak luatnya satu pasukan tentara pelindung istana yang berangkat dengan sangat cepatnya. Itulah barisan terdiri dari 63 Huk Wilia di bawah pimpinan Liong Hui Glock yang berangkat menuju ke Provinsi Holam ke Gunung Huk Gusan. Mereka dapat kabar dengan cepat karena kuda mereka semuanya pilihan. Karena itu besoknya pagi mereka sudah tiba di kota Kehong. Di kota ini Hui Giok pergi seorang diri ke kantor sunbu gubernur kota itu, guna menyampaikan surat titah rahasia dari pangeran Tokeh, pangeran mana selainnya orang bangsawan terkemuka pula merangkap jabatan Kun Kieta Isin yaitu Menteri Perang. Maka itu, semua gubernur provinsi mesti tunduk kepada perintahnya. Setelah itu, Liong Hui Giok melanjuti perjalanannya ke Huk Gusan sementara itu di depan gua rahasia, seberlalunya sengkiat si anak muda menjadi bergelisah, hingga alisnya berkerut rapat. Dia berduka dan berkhawatir. Dia merasa tempo 3 jam itu iambat sekali jalannya. Eh, 3 jam sudah tiba atau belum mendadak dia tanya seorang di sisinya. Dia seperti tidak tahu jam lagi. Sekarang ini sudah hampir lewat 2 jam, si Ausan. Kho, sahut orang yang ditanya yang di dalam hatinya mencertawakan tuan muda itu. Pada wajahnya dia tidak berani mengentarakan sesuatu perasaan pemuda dengan pakaian putih itu menghiai nafas. Sembari berjalan-jalan dengan perlahan, katanya. Dia bingung menjadi tak keruan rasa. Dia mengharap-harap putusan dari ayahnya. Dia memikirkan bagaimana jadinya jika ayahnya menolak. Dia mengatakan jam lambat jalannya, di sebelah itu, dia kuatir lewatnya batas waktu yang diberikan si Nona. Tepat selagi pemuda ini bingung itu, ia mendengar beberapa kali suara siulan yang berkumandang di lembah-lembah. Dengan lantas dia nampak terbangun semangatnya, sepasang alisnya tak lagi nempel satu dengan iain. Sudah sampai dia berseru. Dia terus mengawasi ke arah datangnya siulan itu. Tak lama atau suara sengkiat sudah terdengar. Pengemis itu berbicara dengan beberapa orang, yang sudah lantas muncul di atas curang, berjalan turun dan undakan tangga batu. Si anak muda terus mengawasi, tapi dia tak melihat sengkiat ada bersama ayahku Seng Ciu Pek Kwan Heng Sukun, jago rimba persyayatan yang bercita-cita dan berambekan besar itu. Dengan lantas dia kehilangan kegembiraannya, hingga dia menjadi putus asa. Sengkiat datang bersama enam orang, satu di antaranya salah seorang jago dari hok busan lima yang lainnya tak dikenal si anak muda, maka itu, dia menjadi haran. Sayang aku si orang si seng datang di saat yang tidak tepat, berkata sengkiat si pengemis selagi ia menghampirkan tuan muda itu. Benar seperti katamu si Yau Sanchu, Sanchu lagi berbicara dengan tetamunya. Yang terhormat. Aku cuma dapat sedikit waktu untuk menyampaikan urusan Sanchu memberitahukan tak dapat segera dia memisahkan diri, maka itu dia cuma berjanji akan datang kemari selekasnya bisa. Kemudian ia berpaling kepada kawan-kawannya, untuk memperkenaikan katanya. Inilah si Yau Sanchu, kami. Hang Kye Chou yang di belakang hari pasti bakal menjadi kepala rimba persyayatan. Kye Chou mengangkat tangannya, untuk memberi hormat. Lo Chi Ampue memuji aku katanya. Dia merendah tetapi di dalam hatinya dia agirang sekali diumpak-umpak itu. Lima kawannya sengkiat itu ialah Jagokuan Gwa, Leng Kuan Pian Sintelopa, Hok Hong Chi Yang Sun Go Anhu, Siawiao To Jin Lek Hok Hian, To Anhu Ampia Wiau Taipeng, serta Jagokuan Lok, Citsan Sien Kun Tio Lui. Apakah Heng Bunit Telo Oken Tok masih ada di dalam gua? Tanya Tio Lui habis mereka berkenayan dia melirik ke mulut gua di mana kabut tebal hingga di situ tak nampak apa juga. Sengkiat mengasih lihat Rumen berduka. Sekarang ini tentulah Gan Loosu berada dalam. Keadaan mati tak dapat, hidup menderita, katanya, Mas Gul. Batas tempo tiga jam bakal segera lewat, karenanya itu bagaimana aku tidak menjadi berkhawatir? Mudah-mudahan Sanko dapat segera tiba di sini. Tetapi siapa itu yang ayahku lagi menyambutnya si Sanko muda tanya. Adakah dia orang kenamaan rimba persyayatan atau jago sungai Taiyaga? Mereka lah Bu Eng Hoi Liyong Hiu Tin Kun dan Kulau Sin Pek Yang, dari Gunung Tai Liyang San, jawab si Ketua Partai Pengemis. Seorang lagi yaitu Jie Xionggan yang dulu hari menjadi Ketua Hau Liyong Peng di Sungai Tiangkeng. Hang Kye Chou menghiai nafas. Apakah Loo Chiampo E telah sampaikan kepada ayahku, bunyinya semian syarat itu tanyanya. Belum, sahut Sengkiat ringka sembari tertawa. Tak mau aku menyebutkan itu di hadapan tetamu-tetamu terhormat dari ayah Siaw Sanko itu. Tapi Sanko sudah ketahui dua sandarapau terkurung di dalam gua ini dan aku diperintah lekas balik kemari. Tak tentram hati Kye Chou, dia menghela nafas berulang kali. Tidak dapat kita membiarkan Gan Elo Oso terbinasa di tangannya kedua bocah itu, kata Tio Lui suaranya keras. Kita harus lekas berdaya menolonginya. Sengkiat menyeringai. Apa daya sekarang dia tanya. Kedua bocah itu lihai sekali, aku sendiri kena dilukakan mereka. Aku tidak percaya tidak ada daya sama sekali, kata pula Tio Lui dingin. Dia menjadi jago kualok dan gelarnya pun Cinsan Sinkun kepalan sakti yang menggempur gunung, maka itu, dia bertabiat keras. Biaya kita menyalakan api di mulut gua itu supaya asapnya masuk ke dalam mustahil mereka tidak akan lari keluar. Gua ini dalam beberapa puluh tombak, kata Sengkiat. Mana dapat asap masuk sampai di ujungnya? Kalau mereka dari dalam menyerang dengan pukuyan udara. Kosong, kita sendiri yang bakal terserang asap yang berbalik itu. Tio Lui berdiam kedua matanya mendelong. Menurut Pinto O, berkata Lok Liyok Hyun, si imam yang semenjak tadi berdiam saja dan bicaranya pun sambil tertawa-tawar, baiklah kita menggunai racun. Kita masuk ke dalam gua, sampai di tengah-tengah, baru kita menyerang dengan racun itu. Pinto O mempunyai serupa barang yang dapat dicoba. Mendengar itu, Sengkiat tertawa, ia pun kata, Lek Chin Jin, pikiran kau ini bagus sekali. Jikalau aku si pengemis tidak menerka keliru, racunmu itu pasti racun yang berupa pasir Cungo Housi yang di dalam batas sepuluh tombak sekitarnya. Racun yang seperti ini dapat membinasakan setiap sasaran. Cuma sebelum kau menggunai itu, kau mesti tanya dulu Siao San Chu, Siao San Chu setuju atau tidak? Kera itu terlalu hebat, kata Kye Chow yang mengerutkan alis. Baiklah kita pikir lain jalan lagi. Lek Hock Bian menduga Sanko Muda itu menyukai si Nona di dalam gua dia tertawa. Maksudku ialah serupa barang lain, berkata dia. Barangku ini kalau mengenai sasarannya, manusia atau binatang, akan menyebabkan si sasaran menjadi lemas habis tenaganya, tak peduli di alas seorang jago dia mesti manda di telikung. Mendengar itu, Kye Chow lantas girang, dia niat membuka mulutnya, tetapi Sengkiat sudah mendahului. Pengemis itu kata, Aku tahu, itulah tentu bubuk Siao Wau Biye Hun San yang dapat memusingkan kepala orang Lek Chin Jin biasa mengandalkan bubukmu itu. Entah sudah berapa banyak kali kau menderita karenanya. Sengkiat terus omong dengan keras, membikin suaranya itu terdengar sampai di dalam kamar dalam gua. Ia memang bermaksud agar dua saudara Pou mengetahui dan bersiap sedia karenanya. Muka imam itu merah sendirinya. Ia merasa si pengemis menyindir terhadapnya. Ia lantas mengawasi tajam, matanya bersinar kemarahan Kye Chow menjadi girang. Daya ini dapat digunakan, kata dia. Hanya Chin Jin harus berhati-hati. Siao San Chu jangan khawatir imam itu kata, tertawa. Pinto O tanggung, asal Pinto O turun tangan, kita bakal berhasil. Sengkiat bersenyum. Dia tidak khawatir. Pou Keng dan Pou Ling memiliki nagat kemaya yang mujijat. Mereka dapat menoyak serangan pelbagai macam racun. Ketika itu, Lek Chin Jin sudah lantas berduduk ke mulut gua untuk masuk. Dengan kepergiannya ini, Lek Chin Jin akan lebih banyak menghadapi bencana daripada keselamatan, berkata Ketua Kiong Ki Pang kepada si Tuan Muda yang ia awasi. Kye Chow heran, dia tercengang. Mengapa Lo O Chiang Pue berpendapat begini? Dia tanya. Sengkiat menghela nafas. Dua saudara Pou itu mirip dengan Siao San Chu, sahutnya. Mereka muda dan gagah dan pintar, banyak akal musliatnya. Jika Lek Chin Jin gagal, dia pasti bakal binasa, tak bisa iain. Kata-kata ini membuat khawatir orang-orang iainnya. Ketika itu di dalam kamar dalam gua, Pou Keng kakak beradik dan gantuk menanti Seng kakak ini. Mereka mengharap-harap Sengkiat dipercaya dan akan berhasil mencari bala bantuan mereka menanti dengan waspada. Rasa lamanya tiga jam, maka itu hati mereka lega waktu pertama kali mendengar suaranya si pengemis. Seianjutnya mereka terus memasang telinga, hingga mereka mendapat dengar semua pembicaraan di luar gua itu. Mereka tahu si pengemis bicara demikian untuk mengisiki pada mereka. Pou Keng sudah lantas menggenggam naga kemaya, Cek Hong Giyok Cie, untuk bersiap sedia menangkis serangan setiap macam racun ia memasang metu dan telinga. Pou Ling juga siap untuk menyerang. Gantuk telah melihat sekitar ruang, maka itu ia bersiap dengan merebahkan diri, tubuhnya sedikit miring, kaki kanannya ditekuk sedikit, ujung kakinya nempel dengar lantai, untuk gampang mencejak sedang matanya separuh dipejamkan, untuk bisa mengintai. Di dalam terowongan sudah lantas terdengar suara perlahan dari ujung baju yang mementur-mentur tembok terowongan ketika kemudian suara itu berhenti, sebagai gantinya terlihat semacam uap putih mengepul masuk seperti asap. Melihat demikian, Pou Keng lantas mengangsurkan tangannya yang mencekal ke malam mustika, kemana-mana lantas dengan sendirinya mengeluarkan sinar merah, atas mana bubuk putih itu lantas buyar sirna. Sesudah mana sorot merah pulenya pula, hingga terowongan menjadi guram seperti sedia kaya. Mereka berdiam terus, untuk menanti terlebih jauh. Mereka percaya orang di luar itu lagi menunggu ketikanya guna memasuki kamar. Biar bagaimana, suasana tegang sekali. Kira sehirup pantai maka sesosok tubuh nampak muncul di ambang pintu kamar itulah tubuh yang jangkung dan kurus. Cepat sekali tubuh itu sudah sampai di depannya gantok yang lagi rebah itu, rebah mirip orang terluka tak berdaya. Asal aku gunai obat bubuku, siapapun tak berdaya, berkata orang itu, seorang imam, yalah Lek Hockian. Dia agaknya puas, hingga dia menjadi jumawa. Hanya ketika dia menoleh ke kiri dan kanan, dia terperanjat. Dia melihat sepasang muda-mudi lagi mengawasinya dengan sorot metu bengis dan sikap mengancam. Eh, kenapa kamu, katanya, lalu merandak. Dia rupanya heran mendapatkan orang tak roboh terkena asapnya yang jahat itu. Kenapa kita belum roboh, bukan Paulim kata tertawa. Di luar terkaanmu, bukan? Anak muda ini tidak cuma mengejak ia lantas menyerang dengan puku yang cip c e c yang atau tujuh bintang. Tahan si imam berseru, tangan kanannya menggenggam keras. Tanganku ini membekal pasir beracun, kalau aku menyerang, siapapun tak bakal luput dari kebinasaan tapi Pinto O masih ingat akan kasihan. Maka itu Pinto O suka memberi nasihat untuk kamu menyerah saja. Oleh karena mengawasi Poukeng dan Pouling bergantian, untuk bersiaga. Lek Hock Hian jadi membaliki belakang kepada Gantok. Mendadak jago tua itu meletik bangun, sambil bangun itu, dia menggempur punggung orang. Imam itu terkejut. Dia merasa ada orang bergerak dan menyerang, dengan lantas dia memutar tubuh, guna membeia diri. Nyatanya dia sudah keterlambat. Dia terhajar hebat, hingga tulang-tulang punggungnya pada patah, maka sambil menjerit keras, dia roboh, tubuhnya terpental, kepalanya membentur tembok hingga kepala itu pecah hancur, darah dan polonya munkrat keluar dalam sedetik itu, terbanglah jiwanya. Jeritan si imam terdengar sampai di luar semua orang kaget, muka mereka berubah menjadi pucat. Sengkiat menarik napas panjang, dia nampak sangat berduka. Apa kataku si pengemis tua katanya mas Gul? Lao Tai pengheran. Seng Loosu, bagaimana Loosu berani menetapkan jeritan itu? Jeritannya Lek Chin Jin dia tanya. Sengkiat tertawa. Aku mempunyai kepercayaan bahwa aku tak akan salah menerka, sahutnya, jikalau kau menyangsikan aku, Lo Loosu, silahkan kau masuk untuk membuktikan sendiri. Tapeng bermuka merah. Dia sudah bertindak atau mendadak dia merandak. Dia menghentikan tindakannya dengan jengah. Tio Lui pun tidak percaya. Dia kata keras, aku tidak percaya segala kesesatan nanti aku lihat dan dia bertindak sebat, masuk ke dalam terowongan gua orang si Tio ini bertabiat keras, sebagai jago Kuan Lok dia tak kenal takut. Dia berjalan masuk dengan tindakan lebar, tindakannya pun berat. Dengan lekas dia sampai di ambang pintu. Sebelum masuk terus, ia menghajar dengan pukuyan udara kosong. Karena itu, tembok kamar seperti gempa rasanya. Dari dalam kamar lantas terdengar suara menanya yang dalam, apakah saudara Tio di sana? Aku minta jangan saudara Smi barang menyerang, silahkan masuk untuk kita membuat pertemuan. Tio Lui melengak, tapi hanya sejenak dia lantas lompat masuk. Samar-samar dia melihat gantuk memandangnya sambil bersenyum. Kemudian ia melihat sepasang muda-mudi di masing-masing dua pojokan kamar. Kamar itu gelap tetapi menjadi terangguram karena adanya glok cie di tangan Poukeng. Sinar itu merah muda. Kelihatannya kau tak terluka, saudara Gan katanya ragu-ragu. Kenapa? Mendadak dia menghentikan kata-katanya karena bercelingukan, dia lantas mendapat lihat mayatnya leksinjin muya-muya tadi ia tak melihatnya. Dia mendelong dengan romen kaget. Gantuk bersenyum. Aku si orang Sigan tidak kurang suatu apa, katanya, perlahan, kau menempuh bahaya masuk kemari, saudara Tio, untuk kebaikan hatimu ini, aku sangat bersyukur. Ia berhenti sebentar, baru ia menambahkan, saudara Tio, ingin aku menanya, selama hidupmu ini, orang siapakah yang kau paling kagumi? Kembali Tio Louis melengat. Dia tidak menyangka, di dalam keadaan tegang begitu, Gantuk menanya demikian macam. Tidak dapat dia berdiam lama tanpa memberikan jawabannya. Orang yang aku kagumi ialah si anak muda yang aku ketemui di Kuih Inchun itu, demikian jawabannya. Gantuk lantas bersenyum ia menyela, sambil menunjuk dua saudara Pau. Ini sepasang pemudi dan pemuda ialah tunangan dan iparnya li siau hiap itu. Nah apakah saudara pikir mengenai mereka ini? Tio Louis heran hingga ia mementang lebar kedua matanya, mukanya lantas menjadi berubah merah. Sungguh aku tidak tahu, katanya kemudian kalau begitu, mari ikut aku, akan aku membuka jalan supaya kamu dapat keluar dari sini. Gantuk tertawa. Terima kasih, saudara Tio, katanya. Tapi kita di sini aman seperti gunung taisan mereka itu mengurung kami, mereka tidak bakal berhasil jikalau kami memaksa keluar, nah itulah artinya kami menempuh bahaya. Apakah saudara Tio tidak melihat bagaimana Heng Sukun sudah memencar orang-orangnya di sekitar gua dan jurang ini? Tio Louis berpikir sejenak lantas ia mengangguk. Kau benar saudara gan, katanya. Akan tetapi tak dapat kau bercokol saja di sini menanti kebinasaan jikalau mereka mengurung terus selama 10 hari. Umpamanya, bagaimana kamu dapat bertahan? Tubuh kamu bukan terbuat dari besi atau tembaga. Orang tua Sigan itu tertawa. Dia tenang sekali. Tak akan terjadi keburukan semacam yang kau pikir. Itu, saudara Tio katanya. Marilah duduk, untuk kita bicara terlebih jauh, Tio Louis tak tahu apa yang orang pikir, dia menggeleng kepala. Saudaragan, kau membuat aku bingung sekali, katanya kemudian baiklah suka aku menemani kamu. Maka berduduklah mereka dengan tenang sedang di luar. Orang tetap merasa tegang, si anak muda bingung menunggui si orang. Si Tio tak muncul kembali, tak ada tandanya apa-apa. Seorang berumur 40 tahun yang mengenakan pakaian hitam berkata, Menurut aku, si Aw San Chu baik kita menyerang saja dengan gotoktan ke dalam gua ini, bukannya suatu daya untuk kita terus berdiam menjaga begini macam. Ngacoh kata si anak muda untuk menjawab itu dia berpikir sekian lama. Kalau tidak ada yang aku berarti, buat apa aku menanti sampai kau mengatakan begini, orang itu tercengang. Dia tak mengerti, dia menjadi bingung. Tentu sekali dia menjadi jengah. Dia tak tahu pemuda itu tergilah dia kepada Poukeng. Itu waktu, sengkiat berbisik di telinga Kiechow sekarang ini, batas tempo 3 jam sudah lewat, sampai sekarang San Kho masih belum datang. Pasti sekali nona Pou gusar karenanya. Dia tentu menyangka aku si pengemis tua mendustakannya. Kalau dia gusar dan timbul ingatannya meyakukan pembunuhan, itulah berbahaya. Bagaimana kalau sekarang kita meyakukan percobaan? Tanda tanya. Aku akan menemani si Aw San Chu masuk ke dalam gua ini. Aku mengharap pikiran nona Pou berubah begitu lekas. Dia melihat si Aw San Chu datang sendiri menemui padanya. Hati Kiechow tergerak. Sempurnakah jalan ini? Dia tanya. Tidak kan ini terlalu berbahaya si pengemis tua menyeringai. Mengenai itu aku si pengemis tua tidak berani mengasih kepastian kata ia. Aku cuma mau mencoba. Sekarang ini terserah kepada keputusan si Aw San Chu sendiri. Kiechow bersangsi. Benar-benar ini berbahaya, katanya. Kalau aku terjatuh ke dalam tangan mereka celakalah aku, habis pengharapan sudah. Sengkiat menarik napas panjang ia berdiam, matanya mengawasi langit. Pikiran Kiechow kusut sekali. Dia berpikir keras tanpa keputusannya. Dia ingat dulu ketika dia pergi menjenguk ayahnya di Hakli Ong Toa, pernah dia melihat Pau Keng. Nona itu benar-benar cantik dan menggiurkan hati. Bagaimana beruntung kalau dia dapatkan Nona itu sebagai istrinya? Ciam Puei kata dia kemudian sekarang aku dapat mengambil keputusan hendak aku memadamkan hatiku, maka hendak aku menggunai Ngo Tok Tan. Perkataan cuan muda ini membangunkan semangat orang-orangnya. Dengan serempak mereka menyiapkan peluru beracun itu di tangan mereka masing-masing, menanti perintah untuk melemparkannya. Sabar, Siaw Sanchu kata Sengkiat. Di dalam gua masih ada Gantok dan Tio Lui. Apakah Siaw Sanchu tega mencelakai mereka berdua? Sebelum Kiechow menjawab maka Tio Pa telah lantas maju ke depannya. Dia nampak gelisah. Rupanya di atas jurang ada datang orang kata dia. Apakah itu Sanku Jagokuan Lok ini seperti juga sangat liahai telinganya? Semua orang dongak memandang ke atas jurang. Pek Hong Chi yang Sun Go An Hu juga tak menjadi kecuali. Tepat orang lagi mengawasi ke atas itu, Tio Pa mendadak bertindak sebab dan hebat. Dengan satu serangan merubuh, ia membuat Sun Go An Hu dan orang-orangnya lah Heng Kiechow roboh ke bawah jurang. Jeritan-jeritan mereka itu mengharukan. Melihat demikian Heng Kiechow menjadi kaget. Tak mengerti daakan perbuatan si orang si Tio justeru dia melengak justeru sengkiat menotok jalan darah bengbun di punggungnya. Sembari menotok itu, sengkiat kata perlahan Siaw Sanchu, maaf silahkan masuk ke dalam gua. Kiechow kaget, tenaganya lenyap seketika. Lantas dia insaf. Maka dia menghela nafas. Dia kata menyesal, sering ayahku menasihati aku untuk jangan sembelarang percaya orang, seorang aku mendapatkan buktinya pesan itu. Tentu sekali sekarang, aku mau menyesal pun sudah kasib. Sengkiat tertawa. Jangan khawatir, Siaw Sanchu, aku si pengemis tua tidak memikir mencelakai jiwamu katanya. Aku cuma mengantari kau bertemu dengan nona Pou. Memang, apakah jeleknya? Lantas ketua kongki pang menoleh pada Tio Pa, untuk berkata, saudara Tio, mari kita masuk ke dalam. Habis berkata, sengkiat menekan tubuh Kiechow dengan dua jeriji tangannya, atas mana tanpa berdaya lagi putranya Heng Sukun bertindak masuk ke dalam. Gua. Hanya sebentar, lenyaplah tubuh mereka bertiga berbalik kabut. Sementara itu di atas jurang terlihat Heng Sukun serta sejumlah kawannya. Di atas itu ada sejumlah orang-orang yang telah menjaga sejak sekian lama. Mana Siaw Sanchu begitu suara keren. Harap Sanku ketahui, sudah sekian lama Siaw Sanchu beramai menantikan di bawah jurang, seorang menyaut. Barusan ada terdengar banyak suara jeritan, mungkin di sana sudah terjadi pertempuran tapi. Tapi apa tanya suara bengis tadi? Tapi sekarang ini tidak terdengar suara apa-apa lagi. Baru saja kami hendak pergi memeriksa Sanku telah keburu tiba. Suara jeritan siapa itu? Letaknya dasar jurang jauh dari sini, jeritan itu tak terdengar tegas, hektometer terdengar satu suara mendongkol lalu jurang sunyi. Heng Sukun beramai sudah lantas turun ke dasar jurang. Dia diikuti di antaranya oleh Hyo Chin Kun. Hekyung dan Jie Xionggan sejumlah deiapan jago. Wajah Sukun nampak muram karena dia tidak melihat Heng Kye Chow putranya itu. Dia muayai berkhawatir. Mana putramu Hyo Chin Kun tanya? Dia ini pun heran. Entah kenapa dia tak nampak, sahut sukun menggeleng kepala. Ketika itu satu orang dari atas jurang lari turun dengan bergegas-gegas, lantas damai aporkan, harap Sanchu ketahui, Barusan saudara-saudara yang berjaga-jaga di dasar jurang memberitahukan di sana kedapatan banyak mayat, di antaranya mayatnya Loosusun Coan Po. Sukun kaget tidak terkira. Apa di antara ada juga si Yau San Ko dia tanya cepat suaranya bengis. Tidak. Sukun membanting kaki. Kalau begitu anak itu terancam bahaya katanya, berkhawatir dan mendongkol. Habis di mana adanya putramu sekarang tanya pek yang si hantu tengkorak atau kau loomu. Aku rasa kita dapat menolong dia. Rupanya anak itu berada di dalam gua itu, kata Sukun dia tertawa-tawar. Aku menyesal sekali, karena kemurahan hati di satu saat. Aku telah melepaskan kedua bocahnya Po Lockit itu, hingga sekarang berbalik, anakulah yang terancam bahaya. Asal dia belum hilang jiwanya, pintu dapat menolongnya, kata pek. Yang apa sih kepandainya sepasang bocah itu lantas dia bertindak untuk memasuki gua. Alis Sukun bergerak mengkerut. Dia mau mencegah, atau mulutnya rapat pula. Karena tidak ada yang cegah, pek yang bertindak terus masuk di terowongan. Kira di tengah jalan, dia lantas. Mendengar bentakan siapa itu yang datang? Berhenti dulu bentakan itu menulikan telinga bagaikan guntur. Pek yang tercengang, lantas dia tertawa dingin. Tak sulit jikalau kamu menghendaki pintu o menghentikan tindakan pintu o kata dia keras dajumawa. Lekas kamu keluarkan Heng Kye Chow sebentar kita nanti bicara terlebih jauh. Dari dalam gua terdengar pula pertanyaan apakah kau bukannya Heng Sukun. Aku pek yang si imam menjawab. Kau tak dapat menjadi wakil, kata suara di dalam gua keras. Suruh Heng Sukun sendiri datang kemari untuk terbicara. Jikalau tidak, Heng Kye Chow bakal hilang jiwanya. Ketika itu Heng Sukun telah menyusul masuk. Tak tentram ia membiarkan pek yang masuk seorang diri. Maka itu ia mendapat dengar pembicaraan pek yang dan orang di dalam gua itu. Aku si orang si Heng di sini, dia lekas menjawab. Seng Leng Kyo, kau ingin bicara apa? Aku tidak sangka kaulah seorang hina-hina yang pandai berpura-pura dan menukar haluan sungguh malu. Sanchu ini sudah lantas mengenali suaranya si ketua Kiong Kipeng. Seng Kya tertawa lebar. Heng Sanko kata dia nyaring, kau benar-benar seorang hina-hina yang berisi perut seorang kesatria. Kau tahu apa yang sebenarnya sudah terjadi? Anakmu sudah lama tergila-gila sendiri terhadap Nona Pou. Aku si pengemis hendak berbuat baik. Aku ingin merecoki jodoh mereka berdua. Nona Pou telah melihat wajah putramu, dia agak tertarik hati, cuma dia hendak mengajukan satu syarat, syarat apa itu Heng Sun Kun kata keras. Dia masih mendongkol. Anak itu terpincu para selok, dia mampus pun tak harus disayangi. Benarkah itu Sengkiat bertanya? Kalau begitu putuslah hubungan di antara ayah dan anaknya orang yang tak berperi kemanusiaan sebagai kau dapatkah kau membangun usaha besar? Selagi orang memasang ngomong itu, pek yang bertindak perlahan untuk maju terus. Tiba-tiba ia merasai toyakan yang berat ke arah dadanya, mendadak darahnya bergolak terus dengan sendirinya dia mundur dua tindak. Dia berdiri merandak dengan nafas mandek. Ketahui oleh kamu terdengar suara nyaring dari dalam gua. Aku si orang si Tio baru menggunai tenagaku lima bagian hidung kebau, kalau mau kau berani maju lagi satu tindak, hektometernanti tubuhmu roboh. Di sini sebagai mayat yang berlumuran darah. Muka pek yang menjadi pucat, ia tidak pernah menyangka di dalam gua itu bersembunyi Tio Lui si jago kuan lok yang kepalanya biasa menggentarkan gunung. Tentu sekali ia menjadi sangat mendengkol. Justru itu ia merasakan darahnya jalan tak wajar, napasnya sesak hingga ia mesti lekas-lekas menyalurkannya. Ayah demikian teriakan Heng Kye Chow Yang. Menyusuli ancamannya Tio Lui itu. Suara itu menggetar dan parau. Hatinya sukun goncang keras, mukanya menjadi pucat. Biar bagaimana, itulah panggilan darah. Mau atau tidak akhirnya dia menghiai napas. Seng Tonga Udia berkata, memanggil Seng Kiat. Si Wietu seratus tambalan apakah syarat nona Pau itu? Lekas kau baritahukan asal aku si orang si Heng sanggup, pasti aku akan menerima baik. Seng Kiat menjawab, nona Pau bilang, kalau ayahnya menyetujui, akan ia menurut saja menikah dengan puteramu itu. Karena itu perlu Seng Kho pergi menemui Pau Leng Kyo, lantas Seng Kho balik kemari dengan membawa suratnya, surat mana mesti ditulis dengan tangan Leng Kho sendiri. Mendengar itu, metaheng sukun bercahaya, seperti apa marong. Dia sangat gusar. Bukankah itu berarti paksaan dia tanya keras? Tapi inilah bukannya keberatan kata Seng Kiat tenang. Si nona hendak menjaga kebahagiaan seumur hidupnya, dia mesti berlaku hati-hati, mengenai ini aku si pengemis tua mempunyai satu jalan. Dengan begitu tak usah Seng Kho sendiri yang pergi ke Siau Leng Sye menemui Pau Leng Kho cukup asal Seng Kho mengirim seorang utusan yang pandai bicara. Sekarang ini Pau Leng Kho sudah menjadi pendeta, dia telah bersumpah tak akan campur lagi urusan kaum Kang O. Apakah kau masih takut Pau Leng Kho nanti memusuhkanmu? Tanda petik. Hang Sukun berdiam. Dia merasa serba salah sekarang dia lagi mengharapi Tian Kong Pit Kip. Kalau dia berhasil memahamkan ilmu Sye Yat itu, pasti sudah dia bakal menjadi Jogo nomor satu di zamannya ini. Kalau dia menampik, selain jiwa anaknya terancam, dia pun tak akan dapat melengkapi kitab ilmu Sye Yat itu. Sebaliknya, kalau dia menerima syarat itu kemana nama baiknya? Maka itu, dia membenci sangat kepada Seng Khiat. Sanko baiklah kau terima syaratnya itu, kata Pek Yang, berbisik. Sanko pergi ke Siong San atau tidak mana mereka itu ketahui? Kalau sebentar kita mundur dari sini, kami beramai akan berbuat sebisa kami untuk menolongi Syao San Chu. Hang Sukun berpikir keras. Akhir-akhirnya, Seng Tong Kho, baiklah, aku terima syarat ini katanya nyaring terpaksa. Lantas terdengar suara tertawanya Ketua Kiong Kipang. Kalau begitu, aku mohon Sanko berdua suka mundur-dulur, kata dia. Aku si pengemis tua akan menjamin Syao San Ku tak akan terganggu sekalipun sehelai rambutnya. Sukun mengajak Pek Yang mundur sampai di luar gua. Hiu Chin Kun dan Jie Xiong Gan tak tahu apa yang dibicarakan di dalam, mereka cuma menampak romein Sanko itu kucai sekali, tanda dari kedukaan yang sangat dan malu. Mereka dapat menduga, tetapi mereka toh menanya juga sebenarnya telah terjadi apa. Hang Sukun memberi keterangan, ia pun menuturkan siasatnya Pek Yang. Lantas mereka bermupakatan terlebih jauh. Setelah itu diambil putusan buat mengirim utusan ke Siong San karena itu, urusan menjadi seperti buntu. Dengan tak terjadi sesuatu satu malam dikasih lewat. Selama itu utusan Sukun ke Siong San tak juga kunjung balik. Sukun mendongkol dan berduka akan tetapi dia mencoba menguasai hatinya untuk terus bersikap tenang. Bu Eng Hoi Lang Hiu Chin Kun dan Tia Tek Ko Ji Xiong Gan penasaran, diam-diam mereka mencoba nyelusup masuk ke dalam gua tetapi saban-saban mereka dipukul mundur. Di luar tahu mereka, mereka disambut pukuyan udara kosong yang dahsyat hingga mau atau tidak mereka mesti mundur sendirinya. Kejadian ini membuat mereka menjadi tak berani menerjang bahaya terlebih jauh. Seng waktu terus berjalan seng sore datang pula. Tiba-tiba di atas jurang terjadi hal yang mengejutkan. Berulang-ulang terdengar jeritan-jeritan yang menyeramkan, berulang-ulang terlihat jatuhnya tubuh-tubuh orang ke dalam jurang, tubuh dari mereka yang pada menjerit itu. Bukan kepalang kagetnya Heng Sukun. Kamu menantikan di sini ia memberi perintah kepada orangnya, ia sendiri. Berlompatan, berlari-lari ke atas jurang, diikuti Hice Chin Kun sekalian tiba di atas. Ia menjadi terlebih kaget sekali, ia menyaksikan sesuatu yang tidak disangka-sangka. Di atas jurang itu terlihat teraturnya puluhan hok wai dengan seragam mereka yang menereng. Tubuh mereka itu besar-besar dan romannya semua keren. Di depan mereka itu terlihat mayat-mayat yang bergelimpangan ialah mayatnya orang-orangnya Seng Cice Pek Wan, si kerep putih tangan sakti. Dia kaget hingga mukanya. Menjadi pucat pias, sedang alis dan kumisnya berbangkit berdiri. Itulah Leong Hui Diok yang telah tiba bersama barisannya. Di atas jurang itu mereka dirintangi oleh orang-orangnya Sun Kun, dari itu mereka lantas turun tangan musuh semua dihajar roboh dan ada yang terlempar ke dasar jurang. Kawanan penjahat itu tak dapat meyakukan perlawanan berarti. Datangnya lawan secara tiba-tiba membuat mereka kaget dan nyalinya menjadi ciut. Barisan hok wai sendiri terdiri dari orang-orang pilihan. Melihat Leong Hui Diok. Hang Sukun tertawa dingin. Tuan, apakah kau Taijin Leong Hui Diok dari pasukan Hokwe Istana di kota Raja? Dia tanya. Apakah salahnya aku si orang Siheng? Maka juga pihak negara sampai mengirim Taijin beramai datang kemari? Rasanya aku belum pernah melakukan sesuatu yang menentang pemerintah agung. Hui Diok tertawa, dia mengurut kumisnya. Benar, akulah si orang Sih Leong ia menjawab. Tanda petik. Datangku kemari bukan lain daripada disebabkan aku menerima laporan bahwa putra dan puterinya Pou Liokit telah kedapatan di gunung Ho Geo Usan ini. Maka aku hendak menangkapnya untuk membawa mereka ke kota Raja, supaya perkaranya dapat diperiksa. Hang Sukun tertawa dingin. Leong Taijin, mengapa kau mendapat tahu anak-anaknya orang Sih Pou itu berada di sini? Dia tanya. Hui Diok juga tertawa dingin. Chuan jangan kau lupa bahwa aku juga asal orang rimba persiayatan jawab dia. Aku memangku pangkat tetapi mataku tajam dan pendengaranku jauh. Maka orang-orang yang hendak ditangkap pemerintah agung, mereka tak lolos dari pengawasanku. Gerak-geriknya selalu aku ikuti. Hang Sukun tertawa pula. Leong Taijin kau lagi menjalankan tugas aku tidak berani menentang kau kata ia. Aku hanya ingin menanya, apa salahnya orang-orangku ini? Maka Taijin pun menumpasnya. Siapa menentang hamba negara? Dia sama dengan si pemerontak Hui Diok jawab. Kenapa mereka menentang sepak terjangkuh? Aku lagi menjalankan tugas, terpaksa aku meiawan mereka. Sekarang ini aku cuma mau membekuk dua orang si Poui itu, aku hendak lantas berangkat pulang. Air mukanya Hang Sukun berubah, ia tetap gusar. Aku orang hutan, aku tidak tunduk kepada aturan. Negara di Akata keras. Maka itu hari ini aku hendak menegur kau buat keganasan kau membinasakan orang-orangku ini. Habis berkata, Sukun lantas menyerang. Dia lompat maju sambil meluncurkan dua buah lengannya yang berjeriji sepuluh yang tajam dan kuat. Semua jeriji tangannya itu mencari pelbagai jalan darah. Melihat ketuanya sudah turun tangan Hui Che Chin Kun semua turut turun tangan juga. Liyong Haui Diok gusar, dia berseru. Hang Sukun kau tahu atau tidak yang sekarang ini Hauk Gusan. Sudah dikurung tentara negeri sambil berseru itu, ia menyelamatkan diri dari serangan jago Keng Ou itu. Hiu Chin Kun semua lihai tetapi sukar mereka mengempur barisan Hauk Wie yang telah terlatih sempurna. Di dayam hal perorangan, ilmu siat mereka juga mahir. Hebat pertempuran itu. Sukun seperti nekat, maka Hui Diok mesti melayani sama kerasnya demikian juga Hauk Wie yang mengepung Hiu Chin Kun semua. Pengah orang bertempur kacau dan seru itu, maka di atas sebuah pohon kayu yang tinggi dan besar luar biasa di dekat mereka terdengar suara tertawa yang nyaring, Menyusul itu sesosok tubuh terlihat lompat turun, meia yang bagaikan burung terbang, menuju ke arah Hiu Chin Kun. Bu Eng Hui Long, si serigaya terbang tanpa bayangan, sedang merabuh seorang Hauk Wie, dia kaget ketika dia melihat orang meia yang menerjang padanya. Dia lantas memutar tubuh, niatnya menyambut serangan itu. Selaka untuknya, dia kalah sebat. Tahu-tahu dia telah terhajar pundaknya, sedangkan tangan si penyerang menotok tepat jalan darahnya. Ketika sosok tubuh itu sudah menaruh kaki di tanah ternyata dialah Li Tiong Hoa si pemuda gagah. Dia lantas melemparkan tubuh Hiu Chin Kun, buat dia lompat pula menyerang Jiayi Sionggan si seruling besi. Sionggan kaget melihat munculnya si anak muda. Untuk memberikan perlawanan, ia memutar tubuh, ia menyambut dengan seruling besinya yang liahai itu ia menubruk ke dadasi penyerang. Hektometer Tiong Hoa mengasih dengar suaranya ia tak mundur atau berkelit atas ancaman seruling itu, ia bahkan maju terus. Dengan tangan kirinya ia menoyak seruling dengan tangan kanannya ia menyerang dengan satu jurus Ie Hoa Chiatbok yang liahai sekali. Jiay Sionggan terkejut, tanpa dia berdaya, dadanya merasakan pukuyan seperti hebatnya gembulan besi yang besar dan berat tubuhnya lantas terpental, mulutnya menyemburkan darah hidup, dia roboh terbanting di batu gunung dadanya remuk bekas hajaran si anak muda, rohnya terbang pergi. Long Hoa berlaku telengas karena ia bersakit hati untuk C.E. Chit saudara angkatnya yang dibikin celaka orang Shijie itu. Dengan begini ia membuat pembalasan guna kakak angkatnya itu. Kolo Mopek yang kaget sekali, dia lantas lompat meninggalkan lawannya untuk lari menyingkir ke bawah jurang. Tiba-tiba dia mendengar tertawa nyaring di telinganya, terus dia merasakan hajaran keras pada tubuhnya, hingga dia tak berdaya lagi. Satu tangan yang bisa mulur menyambar padanya, membuat dia roboh terguling. Kembali Tiong Hoa, yang berlaku sebat yang mengeluarkan tangan keranya. Hampir itu waktu di situ muncul beberapa orang lagi, yalah Kuyekian Chiu Chee Chit bersama-sama Sin Song Kiai serta Tiong Tiong Gomo. Hang Sukun yang menempur Leong Hoi Giyok telah menyaksikan sepak terjangnya si anak muda, dia melihat robohnya pahlawan-pahlawannya, hatinya menjadi ciut. Tanpa bersangsi lagi dia lompat meninggalkan kepala Ho Kuyek Leong Hoi Giyok untuk menyelamatkan diri. Tiong Hoa mendapat lihat aksi orang itu, ia berseru, apakah kau masih memikirkan untuk lari kabur? Hek Tome terlantas ia lompat melesat guna menyusul itu, ia membarengi menyerang dengan dua tangannya. Di dalam keadaan terpaksa itu, Hang Sukun tidak sulimanda menerima binasa. Dia berhenti lari, dia memutar tubuhnya guna mengangkat kedua tangannya guna menangkis serangan dasyat itu. Dengan begitu dia melawan dengan kekerasan. Tiong Hoa berlaku bengis, dia menyerang hebat ketika tangan mereka berdua bentroh, tulang-tulangnya Hang Sukun berbunyi nyaring, sebab kedua lengannya kontan patah dan ringsak, sembari menjerit hebat, tubuhnya mencelat ke dalam jurang. Tiong Hoa mengawasi, ia melengak terus ia menghela nafas. Tak tahu ia, orang terbinasa atau tidak. Sampai di situ selesai sudah penumpasan rombongan Hang Sukun itu, sisa penjahat mati kutunya, mereka dibekuk. Bahkan beberapa di antaranya lalu jadi penunjuk jalan memimpin Leong Tai Jin semua turun ke dasar jurang, ke dalam gua. Sengkiat semua keluar dari kamar dan gua, mereka mendaki jurang. Kapan Pou Keng melihat Li Tiong Hoa tak sanggup dia menahan goncangan hatinya, selain air matanya lantas saja bercucuran deras, ia pun lompat menubruk pemuda itu. Ia merasa sudah mati tetapi hidup pula, ia menangis terisak tanpa perdulikan di situ ada banyak orang lain. Tiong Hoa jengah sendirinya, mukanya menjadi merah, tetapi ia menghiburi, katanya perlahan. Sudahlah, Enci tau, sekarang ini adikmu sudah berhasil mendapatkan gambar lukisan Yeo Esan Goat yang lukisan mana cocok dengan keletakan sebuah tempat di Bu Ie Esan. Maka juga, dengan menuruti peta gambar itu, adikmu berhasil juga memperoleh kitab Ie Li Chin Keng. Sekarang kitab itu ada pada Enci Yein dan Enci Yein mengharap-harap tibanya Enci Yein untuk bersama-sama memahamkannya. Tanda petik. Selagi berkata begitu, Long Hoa mengangkat kepalanya, maka ia melihat semua metu orang diarahkan kepada mereka berdua, semua memperlihatkan wajah yang tersungging senyuman Ie Li Kata tapi ia toh bersenyum terhadap mereka itu. Kemudian ia menolak tubuh Pou Keng, untuk ia menghampirkan sengkiat di depan siapa. Ia memberi hormat dengan menjurah dalam ia kata, Budi Lo O Chiam Pue sangat besar, tak tahu aku bagaimana aku harus mengaturkan terima kasih kami, maka itu sukalah Lo O Chiam Pue menerima hormatku ini. Sengkiat tertawa terbahak. Li Xiao Hiap, katanya gembira, bagaimana dengan janji kita tiga tahun di paseban Liong Teng, itu termasuk hitungan, atau tidak? Segala apa aku meniru kepada Lo Chiam Pue, Tiong Hoa menjawab. Sengkiat tertawa pula, terbahak-bahak. Tiong Hoa berpaling pada Pou Keng. Enci, Cek Hong Gio Chie sudah selayaknya dikembalikan pada pemiliknya, katanya pada tunangannya itu. Mukanya Nona Pou merah, tetapi dengan kedua tangannya, ia mengaturkan kemalanaga-nagaan yang mujijat itu kepada ketua pengemis. Sengkiat menggoyang-goyang kedua tangannya, lagi-lagi dia tertawa. Aku tidak memiliki barang lainnya saja aku haturkan untuk hari nikah kamu, katanya. Kembali mukanya Pou Keng bersemu dadu. Tiong Hoa sebaliknya mengaturkan terima kasih berulang-ulang. Hah, mana Heng Kie Chou mendadak Pou Lim tanya. Tiba-tiba saja ia ingat anaknya Heng Su Kiat, yang ia tak ada di antara mereka. Seng Kiat tertawa, dia menyambung. Memotong rumput mesti berikut akarnya, agar rumput itu tak tumbuh lagi, maka itu tadi selagi keluar dari gua, aku si tua telah menotok dia pada jalan darah kematiannya. Puterannya Pou Lokit mengheia nafas lega, tapi ia berdiam saja. Ketika itu si putri malam telah naik tinggi, pohon-pohon berbayang, angin meniupnya bergoyang-goyang. Di waktu begitu semua orang berbaris meninggalkan jurang yang membawa peristiwa itu. Kemudian juga di waktu fajar yang tenang dan nyaman, kelihatan belasan penunggang kuda berderet ke arah Yansan, di antaranya ada sepasang muda-mudi yang merendengkan kuda mereka, saban-saban mereka saling memandang, wajah mereka ramai tersungging senyuman manis dari mereka. Mereka itulah rombongan Telong Hoa, yang pulang ke Bu Iesan, untuk tinggal menetap di toh gankok lembah bunga toh yang tenteram dan permai. Tamat.